Pada video ini, kita akan mengetahui cara bayar tagian Wifi Indihome lewat Shopee. Salah satu cara mudah membayar tagian Indihome adalah melalui aplikasi mobile banking. Namun, untuk Anda yang belum memiliki mobile banking, kita bisa menggunakan aplikasi Shopee untuk membayar tagian tersebut. Nah, untuk Anda yang hendak membayar tagian Wifi Indihome lewat Shopee, silakan ikuti panduan berikut. Pertama, pastikan kita sudah mengetahui nomor pelanggan Indihome yang akan dibayar tagiannya. Bagi yang belum tahu, kita bisa mengetahuinya melalui aplikasi My Indihome. Silakan pilih menu profil di pojok kanan bawah. Maka kita akan masuk ke halaman profil seperti ini. Pada bagian profil aktif, kita akan melihat nomor pelanggan Indihome kita. Silakan catat nomor tersebut, karena nomor itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran melalui Shopee. Setelah nomor pelanggan Indihome dicatat, silakan buka aplikasi Shopee. Kemudian kita langsung saja pilih menu pulsa, tagian, dan tiket. Nah, di sini, kita bisa scroll ke bawah ke bagian tagian. Kemudian kita pilih tagian telkom seperti ini. Karena akan membayar tagian WV Indihome, kita bisa pilih Indihome. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman pembayaran seperti ini. Silakan masukkan nomor Indihome Anda pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian kita klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, kita akan melihat rincian tagian Indihome yang akan kita bayar, baik itu nama pelanggan ataupun jumlah tagian yang harus dibayar. Di sini juga bisa dilihat, ketika kita membayar tagian Indihome lewat Shopee, kita akan digunakan biaya admin sebesar Rp3.000. Oke, jika rincian tersebut memang sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Maka kita akan masuk ke halaman check out seperti ini. Di sini, kita pilih terlebih dahulu metode pembayaran yang akan digunakan. Silakan klik metode pembayaran. Maka akan muncul beberapa metode pembayaran yang bisa digunakan. Silakan langsung saja pilih metode pembayaran sesuai keinginan Anda. Nah, dalam contoh ini, saya akan menggunakan metode pembayaran Shopee Pay saja. Setelah memilih metode pembayaran, kita bisa klik bayar sekarang. Kemudian silakan lanjutkan pembayaran sesuai metode pembayaran yang dipilih. Karena saya memilih Shopee Pay, di sini saya tinggal memasukkan pin Shopee Pay saja. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita sudah berhasil membayar tagian Indihome lewat Shopee. Untuk melihat rincian pembayaran, kita klik lihat rincian pesanan. Maka kita akan dibawa ke halaman rincian pembayaran yang lengkap seperti ini. Sekarang, saya akan masuk ke aplikasi My Indihome untuk memastikan apakah pembayaran yang dilakukan sudah berhasil atau belum. Yaps, berhasil ya. Keterangan pembayaran Indihome saya sudah berubah menjadi sudah dibayar. Sampai di sini, kita sudah berhasil melakukan pembayaran tagian Indihome lewat aplikasi Shopee. Oke, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah kawasan kita semua. Jika Anda suka dengan video panduan seperti ini, silakan klik subscribe untuk mendapatkan panduan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.